Apa sih yang dibeli paling itu-itu lagi gitu kan. Jadi sebenernya market nih jangan-jangan resah nih. Jangan-jangan market nih sebenernya. Terus ada pertanyaan yang ini nasi datangnya dari mana? Gue gak bisa jawab gitu. Jadi kayak tapi kalau misalnya rasanya ini dirasa penting untuk keberlanjutan anak-anak kita nanti. Dan setiap orang ngambil baby step. Mungkin itu bisa jadi pemantik buat. Oke halo pemirsa TV One. Kembali lagi bersama saya Zofie Kriputra Malawi dalam podcast Bareng Orang Hebat. Kali ini saya kedatangan teman. Ini udah akrab sebenernya. Dan dia hari ini jadi salah satu pembicara di IdeaFest 2023. Dan banyak gerakan-gerakan yang dibuat oleh orang ini. Khususnya di bidang pangan ya. Bisnis kuliner. Ini dia Nadia Pratiri. Dijut. Gue panggilnya Dijut. Andre. Apa kabar deh? Baik Alhamdulillah Mas. Kamu gimana? Baik Alhamdulillah. Tadi lu udah ada di ruangan kakak tua ya. Ngobrolin soal industri pangan. Makanan. Makanan ya. Sejauh ini lu bikin nasi peda pelangi grup. Awalnya dari warung kemudian jadi warung ke Tongroyong. Kemudian jadi ada inisiatif-inisiatif baik lainnya. Sebenernya apa sih yang membuat lu ingin berada di dalam bisnis tersebut dan kemudian menjalar ke dalam inisiatif-inisiatif baiknya? Kalo ditanya kenapa tuh cuma satu. Apa? Gue pengen anak-anak buah tetep masih bisa makan enak. Murah, sehat, masih bisa ngirup nafas enak. Banyak dong gitu gak cuma satu. Intinya hidupnya leres lah gitu. Maksudnya ya dulu lu tau lah gue orangnya bisnis banget gitu kan. Apa-apa rigid gitu hitungan duitnya. Tapi ketika udah punya anak tuh merubah semua aja sih memang. Jadi waktu itu nasi peda pelangi juga awalnya kita bisnis as usual. Beli barang di pasar, nyokap yang masak karena gue gak bisa masak. Terus dijual, habis pulang besok gitu lagi gitu ya. Tapi lama-lama kalo di makanan tuh harga naik dikit kita marginnya berkurang kan. Kita gak bisa naikin harga tiap hari gitu kan. Gue gak mikir ini kalo harga mahal karena apa sih gitu. Ya karena kita banyak barang yang impor terus kita ternyata banyak keanekaragaman hayati kita di makanan kita yang udah lama gak kita makan mau ilang. Jadi kalo pun ada jadi mahal. Harusnya gak gitu gitu kayak kalo belajar lagi dari mungkin Eyang atau di atasnya gitu. Mereka sesimpel makan apa yang ada di kebun belakang. Mereka gak ada effort buat. Gak ada belanja-belanja. Gak ada belanja. Gak konsumtif lah sebenernya. Gak konsumtif. Jadi belajar cukup sih mas. Kayak gue meninggalkan kehidupan korporasi selama mungkin 10-11 tahun. Meninggalkan gaji bulanan yang tetap gitu kan untuk belajar sebenernya. Supaya anak gue bisa punya pegangan lah buat hidup gitu. Bahwa kalo lu belajar cukup dan lu menjaga alam. Lu sayang sama orang lain. Lu bisa respect sama lingkungan lu gitu ya. Maupun manusia, barang ataupun tanah yang kita gak sadar juga kalo dia hidup dan ngasih kehidupan ke kita. Itu tuh bisa jadi satu pegangan dia untuk nanti dia jadi manusia gitu loh. Itu sih sebenernya alasan. Jadi lu kasih contoh konkret ke anak lu gitu ya. Walaupun ya anak lu masih kecil tapi belum ngerti. Paling gak spiritnya itu udah lu tanam ke mereka gitu ya. Nah ngomongin soal industri pangan gitu ya. Bisnis kuliner. Pasti semua orang atau semua yang mau membangun brand gitu ya. Membangun brandnya sendiri pasti dia mencari value-value gitu ya. Iya. Nah kenapa value yang soal lingkungan, soal juga tadi beras lu berasal dari mana, soal petani. Itu menjadi daya tarik lu gitu. Selain tentu tadi karena kepedulian lu, karena bahan bakunya mahal dan lu akhirnya harus cari tau. Ada gak sih hal lain yang lu cari value-nya sendiri gitu. Iya. Oke, jadi kalo itu semua yang terjadi di warung adalah petunjuk Tuhan. Jadi kalo yang waktu sebelum gue resign, gue coba oke action plannya ke target gue. Oh digit lah gitu ya, tadi lu bilang gitu ya. Digit tuh. Gitu kan. Gue banget gitu. Cuman ternyata Tuhan punya caranya yang lebih keren gitu. Dia nunjukin gue kayak waktu pandemi, hamil anak kedua, gue suruh nge-SNS 2 bikin bisnis plan untuk lulus dari kampus gitu. Gue mikir apa yang bisa gue exercise dari kepusingan yang udah ada. Jadi gue gak menambah kepusingan baru gitu. Dan pas kita analisa ternyata pembelanjaan beras gue paling tinggi gitu. Karena kita jual nasi, makanan pokok, orang Indonesia makan nasi sehari 3 kali. Terus ada pertanyaan yang ini nasi datangnya dari mana? Gue gak bisa jawab gitu. Jadi kayak kok ini kayaknya ada sesuatu yang setiap hari gue masukin ke dalam badan. Tapi lu gak tau asalnya? Gue gak tau dan gue kasih makan anak nih 2 orang gitu kan. Nah itu jadi kayak triggernya kenapa kita mulai dari nasi. Tapi ternyata ketika kita ngulik nasi, dikasih, diceburin untuk belajar tanah karena nasi dan semuanya tumbuhnya di atas itu. Gue jadi tau lagi, oh ternyata kalau mau makan sehat itu gak harus mahal. Tapi kalau lu mau makan sehat, lu connect dulu sama alamnya. Karena alam yang ngasih lu makanan. Kayak lu sayang sama alam, alam ngasih lu makanan. Itu kan sebenarnya siklus hidup yang dari zaman dulu mungkin udah ada ya. Bentuk koneknya tuh gimana? Koneknya gini mas. Apa cuma yang bisa dirasain aja atau ada bentuk empirisnya gitu? Si makanan itu kalau misalnya secara afeksi, kalau kita ngomongin afeksi sama koneksi gitu ya. Yang pragmatis yang masuk akal, kalau tanahnya sehat, nutrisi di dalam berasnya banyak. Banyak, oke. Jadi anak-anak yang sekarang susah makan sayur dan lain-lain, dia gak free pesticide, udah pasti jadinya indeks glycomic-nya rendah. Jadi dia lebih lama jadi karbo atau jadi tenaga, itu satu. Terus kalau tanahnya sehat, nutrisi kayak vitamin B, vitamin C, amino, zinc dan lain-lain itu sebenarnya ada dalam kandungan tanah. Sekarang kita banyak 300 ribu, 500 ribu sebulan buat bayar vitamin. Terus kita beli makanan yang asal gitu. Kenapa gak makan yang benar? Gak usah ada vitamin gitu. Pastinya tersap di tipe situ gitu ya? Iya. Jadi kayak sebenarnya kita tuh udah jadi korban iklan food, consumerism, food marketing, sama nutrition gitu dalam arti. Yang dibuat pabrik-pabrik gitu ya. Ini pabrik-pabrik. Ada label-label ini sehat, ini gak. Padahal sehat menurut badannya orang Indonesia teh yang dari dulu ngeteh, nyingkong, ngacang, itu mah yang sehat gitu. Kadang-kadang kita nyari jawabannya tuh jauh keluar gitu. Makanya kenapa tadi ketariknya pertanyaan di lingkungan, di beras dan lain-lain. Karena nasi kita makan tiga kali sehari dan harusnya kita gak makan nasi terus. Cuma kalau kita belum selesai sama urusan yang ini, kita jadi gak bisa embrace nyingkong, embrace ubi, embrace yang lain. Tapi kemarin ada salah satu partai udah bilang tuh, yang makan tiwul tetep tiwul. Ya mudah-mudahan ya. Tapi anak ke Jakarta sekarang mau jadi tiwul dimana dia gitu. Dan warung lu tuh berada di tengah-tengah kota gitu ya, di tengah-tengah perkantoran. Apakah itu juga menjadi satu value yang mungkin lu harus manfaatin dengan sebaik mungkin nih gitu. Dengan posisioning si lokasi warung lu gitu. Iya. Itu rezeki anak soleh kali ya. Lu tau lah ceritanya gitu. Maksudnya ada di situ yang tadinya tempat sampah, kita pelan-pelan kita rapihin jadi warung. Dan awalnya konsepnya bukan orang dine in. Tapi to go. Kita mulai pake bong. Cuma orang nongkrong disitu terus boleh jadi sampah. Akhirnya kita adapt gitu. Kayak ya udah udah daripada sampah boleh banyak, boleh sediain piring, gelas dan lain-lain. Dan sekarang orang lebih senengnya apalagi after pandemi balik lagi ke offline gitu. Nah kenapa SCBD ini jadi menarik? Karena semua orang di SCBD pastinya cepet. Jadi setiap jam 12 sampai jam 1 tuh orang. Woy mana makanan gue, gue lapar gitu kan. Terus kayak sabar dulu, tenang dulu gitu. Dan mereka tuh gak pernah boro-boro mikirin ini dasinya dari mana gitu. Justru itu di tempat orang yang paling gak sadar. Nah kita kayak cuman mau melakukan keseharian yang kecil lah gitu. Sebenernya untuk ngebalikin. Mudah-mudahan bisa ngebalikin keseharian itu lagi. Dan sengaja di SCBD tempatnya dibikin beda sendiri. Kita gak berusaha aja di warung yang keren, canggih, ber-AC gitu. Ya tetep kayak ya udah kayak warung dan teras di rumah aja. Supaya orang itu nyaman. Dan akhirnya kita bisa ngobrolin krisis iklim. El Nino dan lain-lain tuh dengan bahasa tongkrongan. Sambil minum saguer, sambil makan duren. Kayak gitu-gitu loh gitu. Tak. Tak.